Oke, People with Spirit of Learning Jadi, pada kelas ini kita akan belajar Dari hasil desain seperti ini Dan sudah menjadi format HTML template seperti ini Menggunakan CSS Bootstrap dan juga sudah saya customize Sehingga tampilannya itu menarik ya Kalau kita open with live server Dia tampilannya seperti ini Ini adalah HTML formatnya Dan dari HTML ini akan kita jadikan sebuah project Laravel seperti ini Dimana di kelas ini kita hanya belajar mengenal Bagaimana caranya menggunakan framework PHP Laravel Untuk mengubah tampilan HTML menjadi Laravel Blade Atau HTML Conversion to Blade Kenapa harus diubah jadi Blade? Karena sebagai seorang junior back-end developer Kita nanti dapat mempelajari bagaimana caranya Software architecture MVC di Laravel itu bekerja Contohnya di web.php ini kita telah menyusun URL untuk Halaman index dan juga details maupun testimonials Lalu juga kita akan belajar membuat controller Dimana disini nanti kita akan deklarasikan beberapa functionnya Jadi untuk halaman index, halaman details, halaman kategoris dan juga testimonials Dan setelah itu kita akan bekerja lebih cepat lagi dalam mengembangkan sebuah website Salah satu contohnya adalah di bagian navigasi Kita akan menggunakan reusable component seperti ini Jadi Kodingan navigation bar nya itu kita pisahkan di blade yang lainnya Sehingga nanti ketika ada perubahan judul Misalnya dari home menjadi explore Itu akan berubah kepada ratusan halaman lainnya Yang menggunakan desain navigation yang serupa Oke jadi kita tidak harus mengubah satu persatu Bayangin kalau ada seribu halaman itu makan waktu banget Jadi menggunakan Laravel website kita menjadi lebih dinamis Dan juga bisa bekerja lebih cepat lagi Setelah itu kita juga akan mempelajari sebuah conditional rendering Kalau kita lihat kodingan disini Ini kan ada halaman home Nah kalau kita lihat kita jalanin saat ini kita berada di halaman home Oleh karena itu disini berwarna biru Tapi kalau bukan di halaman home Misalnya kita di halaman details rumah Nah home nya itu kelas aktifnya hilang Ini yang disebut dengan conditional rendering pada Laravel Dan ini juga dapat diimplementasikan kepada halaman-halaman lainnya Contohnya disini Ada bagian sold out ya Jadi kalau kita ke home Kalau misalnya dari database itu datanya true Kita pakai tipe data bolan Maka disini akan berubah menjadi sold out Dimana pengguna tidak dapat melakukan proses booking Pada produk tersebut Atau rumah tersebut Oke jadi ini seperti conditional rendering Disini Dan seluruh materi kelas ini Sangat cocok sekali dipelajari Apabila saat ini kamu baru memulai berkarir sebagai seorang back-end developer Terutama di bidang website development Dan saat ini juga kebetulan kamu ingin belajar Laravel Jadi silakan ikuti kelas ini sampai selesai Maka kamu akan mulai terbiasa dengan environment Mengerjakan sebuah project website menggunakan Laravel Terima kasih telah menonton